Intro Ayo bu, ayo bu Sayang naik, ayang naik bu Gunung Semeru adalah salah satu dari 76 gunung api tipe A di Indonesia Gunung api tipe A mempunyai catatan sejarah letusan sejak tahun 1600 Demikian dikutip dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM Gunung Semeru sendiri pertama kali meletus pada November 1818 Letusan-letusan berikutnya terjadi puluhan kali dari tahun 1800-an, 1900-an hingga 2000-an Gunung Semeru pada umumnya mempunyai tipe letusan vulkaniak Dan strombolian yang terjadi sekitar sebanyak 3-4 kali setiap jamnya Letusan vulkanian adalah letusan eksplosif yang terkadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang sebelumnya sudah terbentuk Sedangkan tipe strombolian biasanya diikuti pembentukan kubah dan lidah lava baru Letusan eksplosif juga biasanya diikuti aliran awan panas yang mengalir ke lembah-lembah lebih rendah Lantas bagaimana caranya kita dapat mengenali tanda-tanda gunung api seperti gunung semeru jika tidak meletus Seperti ciri-cirinya dikutip dari badan penanggulangan bencana daerah Tanda-tanda gunung api akan meletus 1. Suhu di sekitar gunung naik 2. Gunung sering mengeluarkan suara gemuruh yang terkadang juga disertai getaran atau gempa 3. Mata air mengering 4. Tumbuhan yang ada di sekitar gunung layu 5. Binatang-binatang yang ada di sekitar gunung bermigrasi 5. Binatang-binatang yang ada di sekitar gunung bermigrasi 5. Ra menyelamatkan diri saat dan sesudah gunung api meletus Saat terjadi letusan, yang pertama kali lindungi diri dari abu letusan dan awan panas di tempat terbuka Dan persiapkan diri terhadap kemungkinan letusan susulan Pakailah pakaian yang dapat melindungi tubuh, seperti baju dan celana lengan panjang, topi, dan yang lainnya Hindari pengemakaian lensa kontak Menjauhlah dari area rawan seperti lereng, lembah, dan area aliran lahar Gunakan masker atau kain untuk menutupi hidung dan mulut Ketika awan panas turun, usahakan menutup wajah dengan kedua tangan Setelah terjadi letusan, yang harus dilakukan 1. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu 2. Hindari berkendara dengan mobil ke daerah yang terkena hujan abu karena bisa merusak mesin 3. Bersihkan atap rumah dari timbunan abu karena beratnya bisa meruntuhkan atap bangunan Sedangkan tips untuk membangun rumah di area sekitar gunung api Seperti artikel yang dirilis oleh Kementerian ESDM Berjudul Pengenalan Gunung Api Ada beberapa tips model rumah yang disarankan bagi warga yang membangun rumahnya di kawasan gunung api Seperti ini tipsnya 1. Bangun atap dengan kemiringan sekitar 45 derajat atau lebih curam lagi 2. Dirikan tiang penopang atap dengan ditunjang oleh tiang diagonal 3. Dianjurkan agar atap terbuat dari seng agar tahan panas dari lontaran batu pijar Demikian tanda-tanda gunung api Seperti gunung semeru apabila akan meletus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!